Selamat, akun Anda sudah aktif. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi KI Akses yang sudah kita install tadi. Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan registrasi atau pendaptaran aplikasi KI Akses yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk memesan tiket kereta api, baik kereta api antar kota maupun kereta api lokal. Oke, sebelumnya kita installkan dulu aplikasinya. Silahkan Anda masuk ke Play Store, kemudian cari KI Akses. Kemudian Anda langsung klik tombol install. Selanjutnya silahkan buka. Sudah update informasi ya tentang persyaratan perjalanan kereta api, silahkan bisa Anda baca, saya tutup. Nah, di sini sebelum Anda registrasi, Anda bisa langsung melakukan pencarian kereta apinya, jadwal kereta api, baik kereta api antar kota maupun kereta api lokal. Walaupun demikian, baiknya saya sarankan Anda untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, membuat akun terlebih dahulu. Oke, silahkan klik menu akun di bawah ini, kemudian pilih bahasanya, kemudian daftar. Nah, di sini keuntungannya, ya bisa ada member basic ya, ada rail point nanti, kemudian pembatalan tiket bisa, ubah jadwal bisa, mendapatkan elektronik boarding pass, jadi nggak usah di print. Oke, saya lakukan daftar sekarang, klik. Oke, Anda silahkan cantumkan nomor handphone Anda, kemudian cantumkan alamat emailnya. Setelah mencantumkan nomor handphone dan alamat email, silahkan Anda lanjutkan. Kemudian silahkan Anda buat kata sandinya. Berisi 8 karakter ya. Kemudian ulangi kata sandinya. Oke, kalau sudah cocok. Anda lanjutkan, klik tombol daftar. Verifikasi akun. Akun kamu belum terverifikasi, cek email untuk mengaktifkan akun ini. Kemudian kita buka email kita. Nah, di email sudah masuk. PT Kereta Api Indonesia, register. Kita buka emailnya, kemudian kita klik link verifikasinya. Klik di sini. Selamat, akun Anda sudah aktif. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi KI Akses yang sudah kita install tadi. Ada informasi, kita tutup. Kita lihat akunnya. Kemudian kita masuk terlebih dahulu. Masuk, menggunakan alamat email atau nomor telepon. Kemudian masukkan kata sandinya. Masuk. Klik tombol masuk ya. Oke, selanjutnya silahkan Anda masukkan tipe identitasnya apa. Ada dua ya, pilihan KTP atau password. Saya pilih KTP, oke. Kemudian masukkan nomor KTP Anda. Kemudian pilih jenis kelaminnya. Kemudian nama lengkapnya. Oke, kemudian klik tombol lanjutkan. Selesai, kita melakukan registrasi. Selanjutnya kita bisa melakukan pemesanan tiket kereta api. Baik, demikian bagaimana cara melakukan registrasi KI Akses menggunakan handphone Android. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.